Hmm, mending beli game fisik atau game digital ya? Yuk kita bahas di Player Discuss Oke, halo semua, balik lagi bersama gue Zidni di Player 2 Dan selamat datang lagi di Player Discuss Di Player Discuss kali ini Yang mau kita diskusikan adalah sebuah pertanyaan yang sering banget ditanyain ke Player 2 ya Baik itu di kolom komentar ataupun di live Karena memang masih menjadi sebuah kebingungan mungkin ya Dan memang jawabannya sangat debatable sekali Yaitu adalah beli game fisik atau game digital Nah game disini konteksnya adalah game konsol ya Karena kalau di PC kan kebanyakan udah digital ya Udah jarang ada yang fisik Karena gue ada yang Nintendo Switch dan PS4 Mari kita bahas dari kedua konsol ini aja ya Kenapa orang-orang pada bingung? Gue sangat-sangat mengerti betul karena keduanya punya plus dan minusnya masing-masing Kita akan bahas dari based on experience gue nge-game ya Kita akan coba dari versi fisik dulu Plusnya adalah Yang pertama experience membeli game Memang ini tidak berpengaruh kepada pengalaman kalian bermain game ya Tapi kenapa sampai saat ini gue masih mau ngebeli game fisik? Yaitu adalah karena experience gue membeli game di toko Milih-milih gamenya gitu ya Walaupun gue udah tau pengen beli game apa gitu ya Milih-milih game di toko Lihat-lihat barang-barang gaming di toko Terus kita bayar Jadi kita kerasa banget ngeluarin uang disitu Dan menurut gue itu seru Dan tidak akan kalian dapatkan experience-nya di versi digital Plus yang kedua dari versi fisik adalah koleksi Kenapa gue mau rela banget beli game fisik? Karena bisa di koleksi Pasti dari kalian beberapa ada yang seneng kan Koleksi kaset PS Nintendo Switch cartridge-nya gitu ya Buat dipajang aja gitu Karena biasanya versi fisik itu menawarkan adanya collectible item Yang sangat-sangat menggiurkan buat orang-orang kayak gue Contoh di gue deh Gue kan fans Kingdom Hearts ya Melihat ada Kingdom Hearts all in one package gitu ya Maksudnya game Kingdom Hearts dalam satu paket gitu ya Tuh kayak begini Terus gambarnya keren kan ya Bisa disandingkan dengan ini ya Jadi seolah-olah kayak Kairi dan si Sora lagi duduk bareng-bareng gitu Kan keren dipajang ya Terus contoh lagi adalah ini nih Ini salah satu game awal-awalnya gue juga sih Yaitu adalah Batman nih Return to Arkham Ini dua game juga nih kan Cuman dijadiin satu begini jadi kayak keren kan Sama paling yang collectible banget Mungkin gue pernah belinya adalah Final Fantasy 7 Remake yang Deluxe Edition Kan di dalamnya guys Selain kalian dapet gamenya Kalian juga dapet Nih dapet gamenya kan Nih Kalian dapet steel case Gue steel case nya gak bawa lupa Kalian juga dapet ini tuh Misalkan kayak artbook ya kan Gak penting tapi pengen punya aja gitu kan Terus misalkan kayak ini Ada official soundtrack juga gitu kan Kan keren banget ya Walaupun gue yakin kalian gak akan play ini di laptop atau dimana kan Gak pengen dibuka pasti Terus ada DLC-DLC juga gitu kan Ya itu dia yang didapet kan Hanya perintilan-perintilan kayak gini Tapi terus sekali untuk di koleksi Sama paling yang paling gue suka collectible nya adalah steel case sebenernya Ini yang versi Nintendo Switch ya Ada personal 5 Steel case ya kan Ini personal 5 Royal Versi PS4 steel case juga Terus ini ada Yakuza Like a Dragon Yakuza 7 ya kan Jadi misalkan kalian someday pengen ngejual gamenya At least kalian tuh punya versi steel case nya gitu Untuk kalian pajang Jadi kayak berasa kalian tuh udah pernah punya kok gitu Itu yang bisa gue lakukan sih Kenapa gue suka banget sama steel case Dan ngomongin ngejual game Kita masuk di plus selanjutnya Yaitu adalah bisa dijual lagi Nah buat kalian yang masih pengen hemat budget ya Kayak gue Sampai sekarang pun gue masih melakukan hal ini Game fisik itu bisa jadi solusi Gue kasih studi kasus aja ya Biasanya gue begini Wah ada game baru keluar nih Wah tapi gila Game nya harganya mahal banget Sampai 800 ribu Hmm tapi gue beli aja deh Gue mainin Tamatin Lalu gue jual lagi di harga 700 ribu Sampai 750 ribu Jadi hitungannya gue kayak hanya keluar uang 50 ribu Untuk main satu game Wah bingung bang jualnya ribet Gak ribet kok Ada e-commerce ya Toko ijo Toko kuning Toko biru Yang bisa kalian kunjungi Kalian tinggal post Kalian kasih harga Harga-harga yang negotiable Udah Tinggal nunggu barangnya kejual Gak ngerti gitu-gituan bang Ribet Oke ada lagi yang gampang Kalian sering pake instagram kan Di instagram itu ada akun titip jual Atau namanya akun consignment ya disitu Kalian tinggal minta ke adminnya Untuk ngepostin barang kalian Di instagram mereka udah Tinggal nunggu kejual aja Masih gak ngerti Masih ribet Ada lagi Kalian coba buka facebook deh Aktifin facebook lagi Karena komunitas PS4 Komunitas PS5 Xbox Nintendo Switch Di facebook tuh aktif banget Banyak banget forum jual beli Cartridge Atau bdps4 bekas Jadi kalian tinggal posting iklan aja disitu Tinggal kalian tulis Kalian foto Kalian jual disitu Pasti yang beli banyak Karena langsung masuk ke target pasar gitu loh Yang lagi cari Cartridge dan blu-ray di second Kalo misalnya udah ada yang mau beli Tinggal chatting-chattingan aja Atau bisa COD-an juga Jadi gampang Dan masih masuk juga ke plus selanjutnya Itu adalah bisa beli second Dan harganya akan cenderung lebih murah Contoh misalkan kalian mau beli game baru Contoh aja Hogwarts Legacy Misalnya yang baru-baru keluar Kalian mau beli tapi harganya kemahalan Misalkan 800 ribu ya Hitung aja ya Yaudah kalo mau murah Tunggu 2-3 bulan Pasti udah ada yang ngejual second Dan harganya pasti turun Ya turunnya mungkin kalo di awal-awal Cuman kayak turun 100 ribu 150 ribu lah Mentok-mentok ya Dan si Hogwarts Legacy yang tadi 800 ribu Mungkin sudah bisa turun ke 650 ribuan Atau kalo kalian pengen lebih murah lagi Tapi kalian harus lebih sabar lagi Ya tunggu sekitar 6 bulan sampai setahun Pasti harganya sudah jatuh banget Ini gue kasih contoh beberapa game yang gue beli second ya Tapi gue pernah beli Nioh 2 Gue beli Nioh 2 itu second Di harga 400 ribu Yang saat itu harga barunya masih 700 ribuan Nah sekarang Nioh 2 ini di e-commerce-e-commerce Itu pasarannya sudah di harga 300 ribu Turunnya sejauh itu kan Terus ada beberapa game juga yang gue beli Yang harga barunya itu sudah turun Kayak contoh Dead or Alive 6 Di toko-toko game Sekarang harga barunya sudah 250 ribuan Harga baru ya Terus ada lagi di Nasi Warrior 9 Yang sekarang harganya bisa kalian beli Harga barunya di 200-250 ribu aja Walaupun memang secara gameplaynya itu kurang ya Memang jelek gamenya Tapi kan kalian bisa Beli game baru PS4 di harga 200 ribuan Nah itu dia plus dari fisik Karena kita bahas ke minusnya Minus yang pertama adalah bisa rusak dan bisa hilang Dan ini sebenarnya memang tergantung perawatan kitanya aja sih ya Misalkan kita naruhnya itu asal-asalan Terus si kasetnya berdebu Kita elap Lama-lama malah lecet-lecet Terus akhirnya gak bisa di play lagi Gak bisa dimainin lagi Pengen dijual juga gak bisa Karena pasti gak akan ada yang mau Blu-ray dis rusak ya kan Terus lagi kasetnya itu bisa hilang Kayak ini misalnya kan gue nih Lihat Batman yang ini Kasetnya udah gak ada tuh Tinggal tisu aja Gue gak tau kasetnya kemana Gue lupa Maksudnya kejadian-kejadian itu pasti akan ada di versi fisik kan Terus kayak contohnya misalnya ini nih Cartesian Nintendo Switch kan kecil-kecil banget ya Ini pasti rawan ilang Kalau kalian naruhnya gak bener kan Entah dimainin sama saudara-saudara kalian Yang masih kecil misalnya Dilempar-lempar atau apa kan Kalian gak akan tau kan Itu tidak bisa kita kontrol kan Dan itu sangat-sangat mungkin terjadi di versi fisik Terus minusnya fisik adalah cenderung susah untuk mainin di day one Atau di hari pertama perilisan gamenya Problemnya adalah paling si gamenya ini baru ada di toko H plus 1 gitu ya Kalian baru bisa beli setelah gamenya ada di toko ya kan Kalian harus nunggu Misalkan kalian ada di luar kota Harus ada proses waktu pengiriman dulu Jadi makin susah untuk kalian mainin di day one Kecuali tokonya cepet ya Di hari H udah ada gitu Kalian langsung beli aja Tadi kita udah bahas yang fisik Gimana kalau digital? Nah digital itu plus yang pertamanya adalah Praktis dan mudah tentu saja Praktis banget Contoh deh Nintendo Switch ya Nintendo Switch kan memang harus kalian bawa kemana-mana Cuman kan akan ribet Kalau kalian bawa-bawa ini kemana-mana ya kan Iya sih kecil Bisa ditaruh di case-nya Nintendo Switch gitu misalnya Tapi kan ini kecil Dan kalau kalian bawa kemana-mana bisa hilang kan nantinya Dan gak praktis Kalian kalau mau ganti game Kalian harus copot Masukin yang baru Terus kalian bosen pengen ganti lagi Copot lagi Masukin lagi yang baru Jadi kalian kemana-mana harus selalu bawa ini Kalau mau ganti-ganti game Terus kalau digital kan gak perlu ganti-ganti cartridge Tinggal pilih-pilih game Klik play udah Tinggal mainin aja Begitu juga PS4 Gak usah masuk-masukin Blu-ray Kalian tinggal pilih-pilih library game digital kalian Tinggal klik play aja udah langsung Udah lagi kemudahannya gak cuma sampai situ Kayak misalkan di Xbox Itu ada game pass ya kan Ada Xbox game pass Kalian sudah disediakan Banyak banget library-library game Yang tinggal kalian pilih aja Tinggal berlangganan aja Terus di PS ada PS Plus ya kan Kalian tiap bulan dapet 3 game gratis bahkan Terus kalian bisa menikmati library game-game bagusnya Dari PlayStation juga Jadi semudah itu sebenarnya ya Sekarang digital Lalu di play selanjutnya adalah Diskon gede Nah di digital juga Kalau kalian anggap lebih mahal Daripada versi fisik Tidak juga Justru digital tuh bisa jadi Jauh lebih murah Daripada versi fisik Misalnya Batman deh misalnya ya Batman yang kasetnya hilang Kalian misalkan beli di harga 250 ribuan Eh taunya yang versi digital ada diskon Bisa aja di diskon Harganya sampai 80 ribu misalnya Di versi digitalnya Itu sangat-sangat possible sekali Diskonnya bisa sampai 80% 90% bahkan Walaupun ada di event-event tertentu aja ya Kayak summer sale Ramadan sale Misalkan lunar year Misalnya Jadi buat kalian yang pengen beli digital Tinggal sabar aja Misalkan dirasa kemahalan Nanti juga diskon gitu Lalu plusnya lagi dari digital adalah Kalian bisa main day one Ini dia Kalian kan ketika di hari ha perilisan Tinggal beli Terus download ya kan Kalian bisa mainin di hari ha Bahkan beberapa game menyediakan Adanya fitur pre-download Jadi kalian bisa download Sebelum gamenya rilis Bakannya Nanti kalian mainin ketika di day one Banyak game-game yang menerapkan Kayak gitu juga Itu dia salah satu keunggulan game digital Nah di digital juga pasti ada minusnya Di minus yang pertama adalah Gak bisa dijual lagi ya Kebalikan yang tadi Jadi kalau game digital Misalkan kalian beli game 800 ribu Ketika suatu saat nanti Kalian butuh uang Ya kalian tidak bisa menjual itu Jadi kayak kerasa 800 ribu Itu abis Beneran abis Sedangkan misalkan gue ya Misalkan beli game ini 300 ribu Ya someday kalau gue butuh uang Bisa dijual 150 ribu lah 200 ribu masih dapet Seperti itu Terus minusnya lagi game digital adalah Kebutuhan internet ya Harus cepet sih menurut gue Sebenernya gak harus cepet banget ya Tapi kan kalau lemot agak mengganggu ya Ini yang gue rasakan ketika masih nge-cost dulu Internet cost kan lambat ya Terus dibagi ke beberapa kamar gitu misalnya Jadi udah sih iya-iya gue beli di day one Di hari perilisan Tapi gue gak bisa mainin di hari itu Karena downloadnya lama Udah lagi size gamenya itu kan gak main-main ya Ukurannya ya Game-game PS4 aja udah di atas 10GB Bahkan ada yang 30, 40, 80 Bahkan FF7 Remax hampir sampai 100 Makanya gue rekomendasikan internetnya harus kenceng Karena size-nya gede-gede banget Terus misalkan di Nintendo Switch Kalau kalian pikir size-nya kecil-kecil Enggak Personal 5 Royal deh misalnya Personal 5 Royal di Switch itu 16GB loh Terus kalian mau main The Witcher 3 The Witcher 3 size-nya 30GB Bahkan internal memory-nya si Switch aja gak cukup Untuk menampung The Witcher 3 Jadi kalau kalian internetnya lemot ya kapan kalian mainnya Kecuali kalian beneran sabar banget orangnya ya Silahkan aja sih Dan di minus selanjutnya adalah mungkin bingung cara belinya Ini masih sering kejadian di Indonesia ya Pengen beli game digital Tapi terkesannya ribet Buat pembayarannya misalnya Ada yang harus beli voucher digital dulu Ada yang harus beli game digital via e-commerce Tapi gue akan kasih tau ke kalian Cara mudah yang biasa gue lakukan Biasanya gue beli pake Linebank Mau beli game fisik ataupun digital Gue gak perlu khawatir bayarnya Bisa pake debit card Atau kris dari Linebank Ditambah ada promo juga nih dari Linebank Bayar pake kris di Kodashop Ataupun di Unipin Bisa dapet cashback Tinggal keluarin handphone Terus bayar deh pake kris Linebank Malah cuan kan jadinya Untuk info promo lebih lanjut Bisa klik link di description ya Buat yang tertarik mau pake Linebank kayak kita Bisa kalian langsung download di App Store Atau di Play Store ya Atau kalo kalian gak nemu Boleh klik link deskripsi di bawah aja Atau masukin URL yang ada disini juga boleh Yuk diskusi di kolom komentar di bawah Menurut kalian mending game fisik Atau game digital Segitu aja video kali ini Jangan lupa di like, komen, di subscribe Dan sebarang temen-temen kalian Jangan lupa dukung kita via salari dan membership Follow Instagram kita di at player2 Dan TikTok kita di at player2 juga Segitu aja nama gue Zidni Log out